Intro Hai, selamat datang di channel Wahyu Yates Group Di video ini saya akan mereview sebuah plugin SketchUp ya, bernama Building Structure Tools Plugin ini sangat berguna untuk anda yang bekerja di bidang teknik sipil Untuk memodelkan struktur bangunan ya Dari kolom, kemudian balok, kemudian baja Plugin ini sangat-sangat bermanfaat sekali Dan plugin ini free Ingat ya, plugin ini free Tidak diperjual belikan Anda bisa mendownloadnya secara gratis di website SketchOccasion Saya akan membuka SketchUp Saya menggunakan SketchUp Pro versi 2014 Ya, saya menggunakan SketchUp Pro versi 2014 Kenapa kok saya menggunakan SketchUp Pro versi 2014 Padahal sekarang saat video ini dibuat Sudah ada SketchUp Pro versi 2016 Versi 32-bit dan juga 64-bit Permasalahannya sangat sederhana Saya akan membuka website ya SketchOccasion disini Anda harus login terlebih dahulu ya Disini Plugin Building Structure Tools Milik T2H Milik T2H ini ya Ini berjalan untuk versi 2013 Up to versi 2014 T2H ini adalah authornya ya Dan besar filenya adalah 1,75 MB Anda juga bisa mendownloadnya di Plugin Store Ini gratis ya Ingat, gratis Ini tidak perlu membayar sama sekali Atau bila ini bermanfaat Anda bisa melakukan donasi melalui link ini Dengan caratan Anda harus register terlebih dahulu Oke Saya akan kembali ke SketchUp ya Pastikan sekali lagi Pastikan Anda sudah mendownload Plugin ini Di SketchOccasion Kemudian Menginstallnya di Segecap Anda tentunya Dengan cara Windows Kemudian preference Kemudian extension ya Install extension Oke Anda bisa mencobanya sendiri Saya akan mengeluarkannya Plugin tersebut Di View Toolbar ya Namanya T2H Builder Structure Toolbar Ini merupakan plugin gratis Tidak berbayar sama sekali Jadi Bila ada yang menjualnya Atau Memasukkan plugin ini Dalam Penjualan mereka Itu sangatlah tidak adil ya Untuk Programmernya Karena dari Programmernya sendiri Plugin ini diberikan secara gratis Bila ada di paket penjualan Itu sangat-sangat Kurang enak Kalau menurut saya Ada pertanyaan Di sini Diajukan Melalui Channel Youtube saya Pertanyaannya Seperti ini Dari Muhammad Saifulah Ini agak-agak Aneh ya Namanya Muhammad Saifulah Bagus sih Namanya Tapi Kalau melihat salamnya Kurang bagus Saya biasanya Tidak mau menjawab Bila ada pertanyaan Yang memberikan salam Tidak sesuai dengan Salam aslinya Kenapa tidak menulis Assalamualaikum Kalau memang Capek tangannya Susah ngetiknya Mending say hello Saja di Wahyus Group ya Tidak perlu Malaikum Malaikum Apaan itu Malaikum Jadi Tidak perlu anda Seperti itu ya Silahkan Hi saja Sudah cukup Ini pertanyaannya Mau nanya bagaimana pendapat Mengenai Plug-in Auto-generate R.A.B.S.N.I. Force Kecap Dan Plug-in Sipil Konstruksi Nah disini Yang saya garis bawahnya adalah Plug-in Sipil Konstruksi Dibandingkan dengan Profil Broder Nah ini Profil Broder 2 Ini yang saya bahas Di video saya Silahkan Anda Lihat di channel saya Ada Profil Broder 2 Dan Estimator Ini juga saya bahas Sini Yang saya garis bawahnya Adalah Sipil Konstruksinya Ini Sipil Konstruksinya Itu sama seperti Memang Milik T2H Hanya saja Namanya Diedit Itu sangat konyol Sekali Kalau menurut saya Dan dijual Pada paket penjualan Bernama Plug-in Auto-generate R.A.B.S.N.I Saya tidak mau berkomentar Untuk generate R.A.B.S.N.I. Ini ya Saya tidak akan komentar Walaupun saya sudah tahu Videonya seperti apa Tapi saya tidak akan komentar Saya hanya membahas Profil Broder 2 ini Dan Estimator Itu jauh lebih Saya membeli Rating untuk Profil Broder 2 ini 5 Kemudian Estimator juga 5 Bintang 5 Kalau untuk Auto-generate ini Mungkin untuk promosi ya Jadi namanya Dibikin auto-generate Orang-orang jadi pada penasaran Dan akhirnya Menaikkan trafik Keunjungannya Oke Saya tidak membahas Plug-in lama itu Saya akan membahas Building Structure Bar Yang disini Sipil konstruksi ya Ada programmer yang menyebutnya Seperti itu Menggantinya seperti itu Penggunaannya sangat sederhana Ini ya Saya klik Oke Sebentar Karena saya menggunakan Dual Monitor Jadi agak terhambat Ini tadi Saya klik ini So Tools Jadi ini adalah toolnya Silahkan Anda cari Plug-in yang dimaksud Sipil konstruksi Samakah dengan ini Ini bisa Anda download gratis Tapi Bila Anda menggunakan Sipil konstruksi Anda harus membeli Dalam satu paket Itu sangat konyol Draw Byline Seperti ini Nah Ini untuk baja Jadi Anda bisa Memilihnya Disini Ini untuk slab Dan lain-lain Kemudian Ini ada Column RSI Column Seperti ini Ini untuk Sipil konstruksi Estimator Dan ini adalah Tuturnya Sama sekali ya Sama dengan Yang dibahas Atau yang dipertanyakan Sama Mohamad Saifulah Tadi Itu sipil konstruksi Silahkan cari Silahkan cari sendiri ya Saya tidak akan Menunjukkan linknya Oke Untuk Yang lain Ini sama ya Fungsi-fungsinya ini Seperti Action Toolface Dan Grow Toolface Kemudian Combine Age Itu Masuknya Seperti All Disini Saya cancel Saya coba Ini Ini Pertemuan Seperti ini Dia sudah Menyambung Ini Grow to Face Jadi Naik Sesuai Face-nya Ini Untuk Extent-nya Saya contohkan Disini Misal Seperti ini Jadi Extent-to-face Ini Extent-to-structure Kesini Nah Seperti ini Bisa juga Seperti ini Oops Saya draw dulu Oke Oops Oh Dia tidak mau ya Ini To Face Oh Face Hanya Face-nya Dia tidak Di Strukturnya Kalau ini Yang di Strukturnya Itu Tadi Hanya Ke Face Jadi Wajah Atau Bidang Bodinya Plug-in Ini Sangat Baik Bila Anda Ingin Memodelkan Sebuah Struktur Jadi Memodelkan Sebuah Struktur Bangunan Untuk Sipil Engineering Dan juga Ini Nanti Untuk Estimasi Biaya Bila Anda Ingin Menghitung RAB Analisa Volume Dan lain Sebagainya Plug-in Ini Sangat Baik Dan Saya Sarankan Anda Menggunakannya Anda Juga Bisa Menggunakan Profile Boiler 2 Untuk Proses Pembuatan Ini Saya Akan Membahas Tersendiri Untuk Profile Boiler 2 Bagaimana Membuat Semua Profile Ini Profile Ini Berada Di Plug-in Profile Builder 2 Yang Sudah Saya Bahas Sebelumnya Ternyata Banyak Yang Minat Tentang Plug-in Profile Builder 2 Jadi Saya Fokus Membahas Kesana Untuk T2H Building Struktur Terubar Ini Karena Plug-in Ini Sangat Lama Memang Plug-in Ini Bisa Bekerja Di Sketchup 2016 Tapi Terkadang Bila kita Meluatnya Terlalu Banyak Dia Akan Crash Dan Menutup Sendiri Pada Sketchup 2016 Seperti Itu Mungkin Nanti Sedikit Di Otak Atik Programming Nya Akan Kembali Normal Jadi Enak Digunakan Seperti Di Sketchup Pro Versi 2014 Oke Ini Review Sederhana Dari Saya Dan Juga Ini Bisa Anda Isi Tabel 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 Ini Anda Bisa Menambahkan Tabel Seperti Ini Bila Anda Melihat Simple Konstruksi Anda Akan Melihat Ini Juga Jadi Memang Plugin Itu Harusnya Disertakan Gratis Bukan Masuk Kedalam Biaya Penjualan Si Plugin Autograde Yang Disebutkan Itu Saya Kira Tidak Tidak Perlu Seperti Itu Harusnya Diberikan Secara Gratis Tidak Dalam Proses Pembayaran Atau Pembelian Di paket Aplikasi Tersebut Saya Sendiri Tidak Terlalu Berminat Dengan Plugin Tersebut Saya Lebih Menyarankan Anda Menggunakan Procal 2 Untuk Estimasi Volume Atau Estimator Oke Bila ada Pertanyaan Tentang Plugin Silahkan Tinggalkan Di Komentar Ingat Hanya Membahas Plugin Ini Jadi Pertanyaan Anda Di luar Plugin Ini Ataupun Menyebutkan Plugin Yang Saya Sebutkan Tadi Saya Tidak Akan Menjawab Jadi Komentar Anda Akan Di Hold Saya Tahan Untuk Keluar Bila Anda Membahas Mengenai Plugin Ini Tidak Building Struktur Bar Maka Saya Akan Menjawab Bila Ada Tanya Jawab Lebih Banyak Saya Akan Membuatkan Video Lagi Untuk Menjelaskan Tool Yang Ada Building Struktur Toolbar Saya Wahyu Eko Setiawan And Kep Learning En Lagi Al